Pemirsa tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien virus corona di Jakarta mulai tadi malam ditempatkan di tiga hotel berbintang di Jakarta. Sebanyak 700 kamar hotel disiapkan untuk tenaga medis selama pandemi corona di Jakarta. Kesibukan tampak di depan dan lobby hotel Grand Jepaka, Jalan Legend Suprapto, Jepaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Membawa tas dan koper puluhan tenaga medis dari Rumah Sakit Arakan dan Rumah Sakit Pasar Minggu melakukan pendaftaran di bagian resepsionis. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap banyak pihak akan membantu para tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan pasien wabah corona. Para dokter dan perawat yang menangani pasien pandemi corona ini akan tinggal di hotel Grand Jepaka. Nah, ini dalam rangka memastikan bahwa yang paling depan dapat dukungan yang cukup. Nah, kita berharap mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan baik. Harapannya nanti semua pihak bisa terlibat. Kami nanti berharap banyak tempat-tempat lain yang mau mendukung tenaga medis di dalam mereka menjalankan tugas kemanusiaan yang amat mulia ini. Hari ini sampai malam nanti diperkirakan sekitar 400 tenaga medis yang akan menginap. Kemudian dari perasududuransawet pun sudah waiting list, sudah akan masuk lagi 80 tenaga medis. Hotel Grand Jepaka disiapkan 220 kamar dengan 414 ruang tidur. Selain Hotel Grand Jepaka, Pemprov DKI akan menyiapkan dua hotel lain sebagai tempat penginapan para tenaga medis. Ketiga hotel yang disiapkan untuk tenaga medis memiliki 700 kamar dan dikelola oleh BUMD PT Jakarta Turis Sindu. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Ika Rusmanda dan Tri Julianti, INews, melaporkan.